Kasih Tuhan selalu bersama dengan kita Kasihnya sangat indah bagi kita sekalian Kita patut bersyukur dan berterima kasih Sudara-sudara kita jumpa lagi Dalam Renungan Harian Di hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 Kita akan membaca firmannya Mari satu dalam doa Engkau penuh kasih Dan kami ingin mengikuti perintahmu Agar hidup kami berjalan dengan damai dan tenang Roh Kudus Bekerjalah dalam hati kami Agar firman yang kami baca dan renungkan Akan terus mengambil bagian dalam hidup kami Ampuni dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut Firman kebenaranmu Amin Kisah para Rasul pasalnya yang ke-27 Ayat 31 sampai 38 Karena itu Paulus berkata kepada perwira Dan prajurit-prajuritnya Jika mereka tidak tinggal di kapal Kamu tidak mungkin selamat Lalu prajurit-prajurit itu Memotong tali sekoci Dan membiarkannya hanyut Ketika hari menjelang siang Paulus mengajak semua orang Untuk makan Untuk makan Katanya Sudah 14 hari Lamanya Kamu menanti-nanti saja Menahan lapar Dan tidak makan apa-apa Karena itu Aku menasihati kamu Supaya kamu makan dahulu Hal itu perlu Untuk keselamatanmu Tidak seorangpun diantara kamu Akan kehilangan Sehelai pun dari rambut kepalamu Sebab sesudah berkata demikian Ia mengambil roti Mengucap syukur kepada Allah Di hadapan semua mereka Memecah-mecahkannya Lalu mulai makan Maka kuatlah hati semua orang itu Dan mereka pun makan juga Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa Setelah makan kenyang Mereka membuang muatan gandum ke laut Untuk meringankan kapal itu Demikianlah firman Tuhan Haleluya Amin Saudara-saudara yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Tema kita saat ini adalah Kuatlah hati semua orang itu Saudaraku Ada ungkapan dulu Yang mungkin Kita pernah dengar Laut tidak pernah diam Ada saat gelombang Dan angin kecil Namun ada saat Gelombang itu keras Dan angin kencang Karena itu Semua orang yang ada dalam kapal Harus selalu siap Karena tidak Diketahui Kapan datangnya angin kencang Dan gelombang hebat Yang menimpa Kapal Saudara-saudara Kehidupan ini Seperti kita berada dalam kapal Yang berlayar Di lautan lepas Kadang kita Menghadapi Pergumulan Atau masalah kecil Seperti Gelombang kecil Namun sering juga Kita Menghadapi Pergumulan besar Seperti gelombang Yang besar itu Saudara demikianlah Kehidupan Orang-orang Yang diungkapkan Dalam pembacaan kita Kisah Rasul Pasal 27 Orang-orang ini Ada dalam kapal Dan Kapal akan pergi Membawa orang-orang Yang di penjara Mereka akan menuju Ke Roma Di kapal itu Sudara ada Paulus Yang juga Sementara dalam Tahanan Karena Injil Di dalam Bacaan kita Dikatakan Jumlah mereka Di kapal itu Ada 276 Jiwa Cukup Banyak Sudara-sudara Dan Ketika Paulus Ada di dalam Kapal itu Dia Juga Menghadapi Situasi yang Tidak nyaman Di kapal Kapal berada Di lautan Maka datanglah Angin gencang Atau Angin badai Bukan hanya itu Juga ada Puting Beliung Yang biasa Orang sebut Yura Kulon Ini mengerikan Sudara Karena Besar Angin Dan Gelombang Maka Kapal itu Dibawa Kesana Kemari Namun Dalam Kesusahan Dalam Penderitaan Tersebut Paulus Berdiri Paulus Menenangkan Dan Menghibur Orang-orang Yang ada Dalam Kapal Paulus Mengingatkan Semua orang Bahwa Mereka Harus Tetap Kuat Dan Teguh Teguh Hati Karena Tidak Ada Yang Akan Binasa Paulus Kuatkan Hati Mereka Semua Karena Tuhan Akan Menolong Kata Paulus Tidak Seorang Pun Diantara Kamu Akan Kehilangan Sehelai Pun Dari Rambut Kepalamu Wah Ini Luar Biasa Paulus Mengajar Memberitakan Injil Dalam Keadaan Yang Sangat Menakutkan Memberi Pengharapan Memberi Keyakinan Bahwa Mereka Pasti Akan Memperoleh Keselamatan Karena Tuhan Yang Ada Bersama Dengan Mereka Dan Dan Karena Itu Paulus Yakinkan Kuatkanlah Hatimu Mengajak Mereka Semua Supaya Mereka Juga Mau Makan Supaya Mereka Bisa Tenang Dan Teguh Sudara Sudara Seperti Juga Pada Kita Semua Kehidupan Kita Anak Anak Tuhan Yang Berada Di Dunia Ini Seperti Berada Dalam Kapal Yang Sementara Menyeberang Lautan Yang Luas Kita Adalah Pesiara Di Dunia Sili Berganti Angin Dan Gelombang Datang Menemui Kehidupan Kita Sering Pergumulan Hadir Seperti Angin Yang Kecil Sepoy Sepoy Ya Namun Seringkali Pergumulan Hadir Sangat Hebat Sangat Keras Namun Sudara Sudara Kita Harus Tetap Berserah Pada Tuhan Karena Tuhan Yang Menenangkan Dan Menguatkan Kita Kita Harus Menghadapi Segala Pergumulan Dalam Kehidupan Kita Bersama Dengan Dia Kuatkan Hatimu Biarkan Dia Bekerja Dengan Cara Dan Kuasanya Dan Kita Pasti Akan Ditolong Karena Tuhan Tidak Membiarkan Kita Kita Tidak Kehilangan Sehelai Pun Dari Rambut Di Kepala Kita Tetapi Kehadiran Tuhan Akan Melindungi Menjaga Dan Menopang Kita Sehingga Kita Teguh Menghadapi Kehidupan Ini Mari Berserah Kepada Dia Dialah Sang Penolong Kita Amin Kita Berdoa Dalam Dalam Kasih Dan Kebaikan Tuhan Kami Berserah Diri Kami Tahu Hidup Kami Tidaklah Selalu Berjalan Dengan Mulus Ada Saatnya Gelombang Kecil Dimana Kami Berhadapan Dengan Tantangan Kami Boleh Melewatinya Tapi Juga Ada Saatnya Gelombang Besar Yang Menghadang Hidup Kami Dan Membuat Kami Tidak Kuat Menjalaninya Karena Itu Tuhan Kami Hanya Mampu Berserah Diri Kepadamu Karena Di Dalam Tuhan Kami Akan Kuat Dan Tenang Di Dalam Tuhan Kami Akan Merasakan Kedamaian Dan Sukacita Teruslah Menopang Kami Bapak Agar Hidup Kami Kami Jalani Dalam Kuasamu Meterekan Firman Mudi Dalam Hati Kami Masing Dan Kepadamu Kami Berserah Diri Mendoakan Keluarga Kami Orang Tua Kami Dalam Usia Indah Tuhan Jaga Mereka Agar Mereka Selalu Sehat Bahagia Dalam Kristus Anak Anak Kami Yang Boleh Naik Kelas Tuhan Terima Kasih Mereka Memasuki Masa Libur Biarlah Mereka Menikmati Libur Ini Dengan Waktu Waktu Yang Indah Yang Di Dalamnya Juga Mereka Memuliakan Nama Tuhan Dan Mereka Melanjutkan Pendidikan Tuhan Berkati Semoga Mereka Mendapatkan Sekolah Yang Mereka Harapkan Tuhan Bekerja Di Dalamnya Pekerjaan Kami Engkau Berkati Dami Sejahteramu Kirain Tetap Nyata Bagi Kami Sekalian Kasih Mereka Menopang Kami Engkau Memberkati Setiap Pergumulan Kami Mereka Yang Sakit Tuhan Sembukan Mereka Yang Berduka Tuhan Hiburkan Dalam Banyak Beban Hidup Yang Kami Rasakan Yang Membuat Kami Tidak Kuat Topang Kami Tuhan Agar Kami Mampu Menjalannya Dalam Kasih Dan Kemurahan Tuhan Engkau Juga Memberkati Bapak Di Sorga Untuk Semua Pelayan Pelayan Mu Biar Mereka Tetap Melayani Tuhan Dengan Penuh Sukacita Tantangan Apapun Mereka Jalani Dalam Kekuatan Tuhan Dan Terus Memberikan Yang Terbaik Bagi Jemaat Tuhan Engkau Tiap Beban Hidup Mereka Engkau Tahu Sukacita Mereka Engkau Tahu Hal-hal Yang Mereka Jalani Dengan Kelemahan Dan Keterbatasan Engkau Jamah Semua Sudah Sudara Kami Biar Mereka Tenang Dan Kuat Menghadapi Hidup Ini Dan Di Dalam Nama Tuhan Dimuliakan Engkau Berkati Pemerintah Kami Kiranya Memerintah Dengan Bijaksana Dan Ampuni Semua Dosa Kami Kemurahan Tuhan Terima Kasih Bapak Dengarkan Doa Dan Seruan Kami Kami Bawa Semua Doa Ini Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Juru Selamat Dan Penebus Dosa Kami Haleluya Amin Terima Kasih Sudara-sudara Boleh Mendengarkan Firman Tuhan Biarlah Firman Tuhan Ini Mengambil Bagian Dalam Kehidupan Kita Sekalian Tuhan Yesus Memberkati Terima Tuhan